Ini salah satu printis supaya golok ini diakui sampai luar negeri kalau ini dari kita ya Iya terima kasih Luar biasa Kasih dulu nih goloknya buat Om Denny latihan Ini buat saya Niki Insya Allah betul 1, 2 Semakin cepat semakin menempel Jadi pada zaman dahulu itu sekali tebas layar putus Jadi 2, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Balik lagi Kita balik, rakukan putaran Nah Wih, lagi jatuh ya Emang sekelas atlet sekelas KMD ini tidak bakalan masalah Aku juga mengerti kok bisa lagi Jangan lupa subscribe DADDY PERRY DADDY PERRY DADDY PERRY DADDY PERRY DADDY PERRY DADDY PERRY Tangan persayaran DADDY PERRY DADDY PERRY DADDY PERRY Kapasisi DADDY PERRY DADDY PERRY DADDY PERRY DADDY PERRY Kita sedang Jaya Kita sedang Menjaga Jaya Kita sedang Jaya Kita sedang Jaya 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 Kita sedang LKT ST Jaya Pasun yang nasional Jaya 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat, salam persaudaraan Kembali lagi dengan saya, Juni Apri Sani Dalam channel Youtube, Deni Yoi Nah, konten kali ini Ini adalah orang istimewa Wah, di dunia pergolokan Kikumbang Nah, nanti saya akan mau diajarin ya Siap, beberapa trik yang mudah-mudah aja lah Jangan terlalu rumit ya Siap, siap Mungkin saya ini, saya pernah trauma ini pakai golok asgar Nanti ini kena, sampai 24 jaitan Ini nggak saya, ya? Ya, memang kadang-kadang cedera itu Kita temukan pada saat latihan Tapi ya, tetap semangat aja kunci Tetap semangat kunci Siap, proses itu ya Yang bener itu, ya nggak cedera sih ya Ya, betul Ini saya nih, dikasih kaos juga Kaos golok nih, museum Nah, nanti, mungkin di next content selanjutnya Kita akan melihat koleksi-koleksi golok Museum dari sini, Ki ya? Banyak banget koleksinya Ya, penasaran kan kalian? Nah, aku pengen tau sedikit Tentang golok nih Sebelum bercerita tentang golok Kikumbang ini dari perguruan Apa ini? Saya meneruskan perguruan silat Kumbang Kapuk Yang berada di Banten Lama Dari Banten Lama Betul Memang orang Banten ini memang Suka main golok, ya? Di sana golok itu Menjadi sebuah senjata wajib Senjata wajib? Sejak jaman era Kesultanan Banten Kesultanan Banten Jadi di Banten Lama itu Kita mudah sekali menemukan golok dan pendekar-pendekar Kalau di Banten ya, ya? Betul Jadi aku denger-denger Perguruan Kumbang Kapuk ini udah lama banget, ya? Ya, sudah lama Memang dia adanya di Banten Lama Tepat di belakang Sultanan Oh, jadi era kerajaan, ya? Iya Lebih lama dari PSHT, ya? Aku denger-denger Ya, kalau lebih lama Sama-sama Lama Sama-sama mengabdi di Pencak Silat Yang penting kita tetap Membudayakan Pencak Silat, ya? Betul Apalagi di Kumbang ini Waduh Dia ini sangat mencintai seni budaya Indonesia Insya Allah Nah, golok ini Pengen dihapatenin kalau ini adalah Dari Indonesia ke UNESCO Iya, bener itu ya? Insya Allah Insya Allah Kita coba berusaha Kita coba Mengangkat sejarah kembali Melalui riset-riset yang sudah kita lakukan Dari tahun 2018 Riset 2019 Yang sudah kita perkenalkan sebagian ke negara-negara sahabat Jadi memang sudah diteliti, ya? Betul Sudah diteliti Sudah kita temukan juga sejarahnya Sejarahnya Asal usilnya, buktinya Ada buktinya kalau ini dari kita? Betul Ada Jadi teman-teman bantu support juga Kalau memang golok ini asli dari Indonesia, ya? Betul Sudah dari kerajaan Sudah lama banget, ya? Iya Jadi salah satu buktinya itu Saya temukan di dalam manuskrip Pajajaran Pajajaran Jadi ada sebuah manuskrip atau naskah kuno dari Sunda Yang menyebutkan golok itu adalah salah satu senjata raja dari Pasundan Oh, golok itu senjata? Senjata raja Tanah Sunda Senjata raja Tanah Sunda Iya, betul Nama manuskripnya adalah Sang yang sisa kandang karsian Sekarang bisa kita temukan di perpustakaan nasional Manuskripnya Sebagian sudah saya terjemahkan Kedalam bahasa Sunda Lalu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia Dan ke bahasa Inggris Nanti saya kasih lihat hasil terjemahan Keren ini, ya? Jadi bagaimana supaya golok ini Diakui di UNESCO Kalau ini dari Indonesia, ya? Salah satunya itu Saya sedang mengusahakan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Jadi kita bangsa yang benar Sebenarnya golok ini belum diakui di Indonesia Di Indonesia, tapi caranya kita harus mengakui kalau ini dari kita Betul Jadi saya sudah menyiapkan bukti-bukti Saya sudah menyiapkan literasi-literasinya Melalui buku-buku yang sudah kami kumpulkan batanya Nanti akan kami serahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Luar biasa Baru setelah itu kita beranjak ke negara luar Jadi negara luar juga harus mengakui kalau golok ini dari kita Supaya kita diterima, ya? Iya, betul Kita sudah ada kontrak sebenarnya dengan negara-negara luar Seperti bulan Juli kemarin Seharusnya kita sudah seminar di beberapa negara Eropa Hanya Karena pandemi ini ya? Terhalang dengan COVID Jadi kita masih menunggu COVID selesai baru kita berangkat Jadi terima kasih buat Kikumbang ya Ini salah satu perintis Supaya golok ini diakui sampai luar negeri Kalau ini dari kita, ya? Iya, terima kasih Luar biasa, Kikumbang Aku mau minta diajarin nih, main Bisa ya? Boleh nggak nih? Boleh, boleh, boleh Oke, teman-teman saya mau belajar golok sama Kikumbang Oke, teman-teman saya akan diajarkan bermain golok sama Kikumbang ya Ada trik-triknya sedikit ya Ini mau ngapain kita mainnya nih? Jadi saya mau kasih dulu nih goloknya buat Om Denny latihan Ini buat saya nih, Kik? Insya Allah, betul Langsung latihan pakai ini kita ya? Iya, kita coba latihan pakai golok Oke, terima kasih buat Kikumbang atas golok ini Langsung belajar sama ini nih Oke Ini megangnya gimana sih? Megangnya bisa begini Ini bisa? Bisa begini Nanti tergantung nih kita mau belajarnya di teknik seperti apa Sekarang kita coba teknik putaran dulu Teknik putaran? Jadi dalam teknik putaran ini yang perlu itu gravitasi 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 sangat perlu Karena gravitasi untuk memutar golok Seperti ini satu Nah, masih Jadi harus cepat semua nih Semakin cepat dia semakin menempel Semakin cepat semakin menempel Jadi kita latih di telunjuk di jari tengah Oh ini bisa semua? Bisa semua Tapi yang paling mudah di telunjuk ya? Untuk awal di telunjuk Oke, jadi mutarnya itu paling enak di telunjuk emang Ya, seperti itu Oh, mentinya itu yang susah Jadi ini putaran vertikal Ini vertikal Ada putaran horizontal Oh, ini ke samping sama ya? Di bawah Oke Ada yang di atas Nah, ini ini Susah nih Di atas Tup Di sini ya? Ya Oke Gini-gini ya Terus ada yang di depan Depan? Tup Nah, gitu Oh, gini ya? Oh, ini enak nih Sebelasnya Lalu ada Teknik mengoper Mengoper Dan ini juga jangan Jangan salah Harus tangan kanan dan tangan kiri Oh, jadi semuanya harus hidup ya? Jadi di kiri pun Kita harus latih Gitu Ini tangan kiri udah basah nih Oke Jadi semua Nah, ini kayaknya kiri lebih mati ke sini nih Memang perlu santai Perlu fokus Lalu ada teknik operan Teknik operan? Nah, seperti ini om Nah, ini menyilang Menyilang? Lalu seperti ini Ini? Nah, langsung dia ngebeset Oh, langsung ke sini? Jadi Jadi teknik kan memang serangan semua ya? Serangan Jadi bagaimana caranya mengoper Tapi langsung dengan cara menyerang Oke Satu Dua Langsung Satu Dua Nah, gitu Jadi seketika lawan Mengira kita mengoper Padahal kita sambil Membeset Jadi liatnya tetap indah ya Walaupun sebenarnya mematikan Ada lagi Lalu ada Mengoper Dari belakang Dari belakang? Tadi kan dari depan Kayak lepas dulu itu Jam-jam ini Terus Gimana? Jadi kalau dari belakang ini Biasanya kita lakukan putaran atas dulu Aku kiri masih mati nih Kanan aja Kanan aja Gini ya Eh, disini ya? Ini putaran atas dulu Gini, oh gini Dan ini kita balik Balik Gini Langsung kita membacok samping Ini bacok Nah baru kita hopper di belakang Hopper belakang Baru lakukan putaran retikal Baru di hopper Baru di beset Yang beset tangan sendiri Yang beset tangan sendiri Yang beset tangan sendiri Yang beset tangan sendiri Di hopper Baru nge beset Jadi Jadi langsung Berset tangan sendiri Ini Ini Hopper Sep Gitu Takut lah mas ya Keren tuh Keren Baru sehari Lalu ada teknik-teknik Lipatan Teknik lipatan Betul Jadi ada teknik lipatan satu jari Seperti ini Saat Ini lakukan putaran dulu Oh ini Satu Langsung dijepit Ini Nah Baru nanti masuk jempol Ini Diputer Baru diserang Satu Dua Putar sekali Dua Sep Iya Cepetnya Dua Sepet Sepetnya Nah Itu namanya teknik Lipatan satu jari Ini namanya teknik lipatan satu jari Sep 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 Masih kasih ya Tinggal dilemesin aja sebenernya om Oh aku ini terlalu tegang ya Sep Ya Dua Jadi untuk Untuk pada saat Menyerang itu Disini sangat Kita tekankan Gravitasi Seperti ini setiap gerakan ini tuh ada makna ya semua ya Serangan gitu Bukan cuma keindahan aja Betul Berarti kalau Kalau kita kupas teknik Lipatan satu jari ini Satu Dua Ini gak beset Oh iya Ini puter Ini bacok Oh iya Itu kaedah Kaedah tekniknya Satu Serat gitu ya Nah Pada saat membacok Disini adalah Bacokan untuk Menebas Ini menebas Jadi kita perlu Goyangan badan Mau badan gerak juga Satu Dua Tiga Jadi pada zaman dahulu itu Sekali tepas layar putus Karena dia memakai Sistem gravitasi Jadi Satu Dua Tiga Gimana caranya Jadi kalau orang dulu Sekali tepas putus ya Betul Karena Penggabungan antara Gaya gravitasi Kekuatan Dan gerakan badan Serta ketajaman Dari senjata Gitu Itu teknik Lipat satu Keren Lagi Lalu ada teknik Lipat dua jari Pokoknya ini teknik Yang pemula aja Kaya jangan tingkat sulit Iya betul Jadi Hampir sama Seperti tadi Tadi satu jari Ini dua jari Satu Dua Sama Sama Tadi Dua Tiga Tiga Ini dibuka Nah ini beset Empat Ini lebih sulit nih Satu Dua Nah Buka Beset Oh beset sih ini Satu Dua Tiga Salah Ini Satu Dua Satu Dua Puter Puter Lurus dulu dia Ini yang lurus Ini agak digentak kesini Baru dilanjut Dengan beset Emang agak sulit nih Satu Dua Tiga Set Baru puter atas Puter atas Sini Baru notok Bawah Kutok? Ini notok Ini baru naik Naiknya ini merubah posisi tangan Tuh Tuh Eh Jadi ada Pas posisi naik Notok bawah Ini naik Ini harus Posisi golok miring Aku tak miring Bisa gak boleh lurus Jadi Notok bawah Tut Baru ini Karena ini bisa buat serangan Ini ya Pak Haber Nah gitu Oke Itu dua ya Kalo cepetnya Keren sih ini juga nggak boleh renggang nggak boleh renggang seperti ini enggak karena begitu kita renggang justru lawan bisa ngambil jadi ini harus rapat sekali padat banget dari kenapa tadi kita satu dua tiga kenapa kita harus kesini dulu pada saat membeset karena biar dapat ruang besetannya karena kalau kita nggak mundurin dulu ini daya besetnya itu sempit kalau kena tebas lukanya sedikit tapi kalau kita tuh jauh daya besetnya jadi untuk serangan bisa maksimal 1,2,3,4,5,6,7,8 enak banget ya dia disini ya karena ada tebasan lurus ada tebasan bawah mau lurus mau ini itu serang oke yang paling utama dalam serangan-serangan golok adalah jarak dan gravitasi caranya bisa gravitasi ya dengan goyangan badan dengan goyangan badan atau yang disini selain dia powernya lebih bagus lebih indah juga betul lalu ada lipatan tiga jari lipatan tiga jari ini kayaknya nambah susah ya ya bisa semua ini satu, dua ini sama ya tadi sampai sama dua ini masuk ini masuk tiga tinggal dibuang masuk kembali lagi seperti awal baru nyerang ini beda dengan serangannya ini serangan kita pakai ini di teknik lipat tiga jari memang mainnya jari ya jadi kita semua kita fungsikan sebagai penyerang dalam satu bilah jadi ini kita nyerang pakai handle makanya nanti kalau kita lihat koleksi museum banyak sekali handle yang berbeda-beda karena disitu fungsinya buat serangan setiap handle itu ada fungsinya masing-masing 1 2 3 4 5 6 Oh ini lebih handle nyerang ya betul habis dari handle mau diserang dengan bilah Yes hidam terus ada banyak sekali variasi-variasi dari teknik gelok seperti digabungkan dengan putaran belakang putaran belakang betul kita coba dari teknik 12 lipat dua jari 2 nggak 4 5 6 7 4 6 6 balik lagi itu keren dan dan sulit itu memang udah udah tahapannya udah ini ya enggak juga enggak juga ya kita coba aja dulu Oke pasti bisa pasti bisa jadi ah ah ya teknik ah betul salah ya tep setan ini kita balik hop kita balik ya kita balik lakukan putaran eh 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 emang sekelas atlet seperti Om Daniel tidak bakalan masalah aku juga ngerti kok bisa kan itu eh 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 kebetulan ya iya kebetulan kadang-kadang yang kebetulan itu lah jadi bagus tapi kalau sudah bisa sekali Om kayak yang tadi itu bisa semuanya kan jalan diniatin nggak bisa deh sudah pasti bisa itu jadi pada saat membaliknya itu nah ini nggak kita kepel nih kalau itu masih dikepel Bukankah jadithukoh saya sering Cilaka gara-gara teknik ini saling nah ini agak susah emang nah jadi bencang lebih nah ini tidak dipegang sama sekali jadi hanya mengandalkan gravitasi, nah ini bisa ke atas lagi, bisa ke bawah lagi, itu, setangan banget ya, butuh ketepatan-ketepatan dari indera kita, tiling, dan juga keseimbangan, coba lebih tenang lagi, jadi satu, dua, set, dan itu kanan-kiri Om, kanan-kiri ya, harus bisa semua, kanan-kiri, tidak dipegang juga kirinya, jadi satu, dua, oke, jadi kanan-kiri harus bisa main, apakah teknik putaran ini efektif pada saat pertempuran, efektif, efektif, karena jari kita sudah terlatih, oh gitu, gitu, jari, kekuatan pikiran, keseimbangan, semua dilatih lewat jari, gitu, jadi sangat efektif, gini juga ngeri juga, orang tawaran gini, gini lempar, gitu, ya, asal kita tahu kaidahnya, kenapa golok berputar, kenapa harus dipindah di jari, karena jari kita ini terlatih dengan seperti itu, jadi pada saat memainkan golok, pada saat digenggam, ataupun pada saat posisi beset, itu sudah sangat nyaman, ini, iya, iya, aku masih penasaran, kalau, 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 untuk dasar ya, Memang kita genggam Untuk dasarnya memang genggam Nih, tap Nah, baru di balik Nah, gitu Baru diputer Kayak keputar itu susah ya? Pakai gravitasi kalau nggak Dari bawah ke atas pakai gravitasi Tuba nggak Nah, salah Wih, ini aku lebih gini ya? Maksudnya gini? Sangat berbahaya kalau dia muternya di samping Ooooo Karena hanya musuh tinggal tap Udah jatuh, wassalam Udah, nanti aja itu next key Jadi, puter di atas Nah, ini baliknya ini, yang tanpa disentuh Jadi, langsung dia Jadi, ada rahasia yang sebenarnya Jadi, harus dibawa ke atas Untuk mendapatkan gaya gravitasi putaran Satu, dua Sama, kanan kiri sama Sama ya? Sama Aku kiri masih ngeriang Kalau ke beset ini Masih kena jari Sep Jadi, tuk Balik, tuk Nah Kalau untuk putaran belakang memang rumit Tapi, kita coba dari sini dulu Coba dari teknik mudah ya Baru diputar sekali Nah Kesini? Ya Ya Nah gitu, satu Jadi, satu Dua Tiga Nah, itu kita latih dasarnya dulu Untuk putaran belakang Baru lama-lama dari naik Turun, 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 turun Satu Dua Tiga Empat Emang lebih sulit Ini kayak Ya Eh, sini Sini Ya, posisi seperti itu Ini Kayak tadi Nah Ini Oh, gini Nah Satu Nah, gitu Jadi, kita latih itu dulu Untuk mendapatkan keseimbangan di belakang dulu Oke Ini di rumah saya akan latihan terusnya Dan dikasih golok namanya Hehehe Lalu ada Eh Teknik lemparan Teknik lemparan Teknik lemparan Lemparan ke Ini bahaya nggak sih ini? Ya Untuk Tricknya nih gimana nih? Tricknya nih Hehehe Jadi, teknik lemparan itu masih bisa Kita lakukan Seating di apapun Seating di apapun Seating di apapun Selagi masih kelihatan Selagi masih kelihatan Gitu Coba gimana aja nih Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Nah Jadi Mau setinggi apapun bisa Hehehe 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 Iya Cuman kurang tinggi om Hehehe 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 Om Daniel udah tahu rahasia Hehehe Hehehe Jadi teman-teman Sebenernya kalau kita ngerti Tricknya Betul Rahasia itu enak ya Betul Jadi memang kalian harus belajar sama ahlinya Betul Kalau saya Golok Itu Nggak Apa Bebas aja lah ini Makanya kadang salah Memang kita harus belajar sama Yang mengerti Jadi Cepet Mudah dibengerti Ya Betul Ini Termasuk Cepet Bisanya dia Jadi ini yang saya coba ajarkan ke umum hanya sebatas teknik om Siap-siap Karena supaya tidak merubah pakem dari persilatan masing-masing Betul-betul Jadi ini masih bersifat umum ya Nah untuk teknik masih bersifat umum Berarti ini cukup ya pembelajaran ini Ada lagi Mau di ini Ya masih banyak sebenarnya teknik itu ada sampai 36 Sampai 36 Itu tadi baru sampai 14 Sampai lemparan-leparan Lemparan ini 14 Ya 14 Wah Nah itu bisa kita lakukan setinggi-tingginya Setingginya Yang penting kita tahu triknya Iya Jadi ada lemparan lurus Ini lurus Itu lurus Lurus Jadi ada teknik Lemparan yang berputar-putar kalau keduanya Wih itu Nah itu butuh Gitu gitu ya Konsentrasi Nah Rahasianya mudah sebenarnya um Jadi Pada saat golok melayang Di udara Yang bilahnya ini jangan sampai kita lihat Gitu Jadi temen-temen Rahasianya Kalau kalian pengen menangkap golok yang dilempar Itu fokusnya ke handle-nya Ke handle-nya Jangan fokus ini Jangan lihat pokoknya Jangan lihat Karena daya image gitu Nanti nggak lihat-lihat Kita fokusnya nggak tahu ini dibawa gitu Bahaya juga tuh Nggak ya Nggak ya Kita sebagai pesilat Punya namanya Gerakan refleks Baik itu refleks Badan Ataupun mata Nah itu refleks mata yang kita gunain Makanya begitu kita lihat Hanya lihat Walaupun itu golok berputar seperti apapun di atas Pada saat kita hanya melihat handle-nya Kita akan refleks Jadi tetep gravitasnya handle ke bawah Ya Enggak Enggak juga ya Enggak Kalau untuk gerakan berputar nggak Jadi dia muter Nah makanya kita refleks di mata hanya melihat handle Jadi begitu Refleks kita yang ketangkep handle Oke Jadi itu ya triknya temen-temen Nah kalau orang pengen ikut latihan di sini Di mana tempatnya? Ini di Ada daftarnya gimana? Oh iya Di sini camp International Camp The Martial Art International Camp Ya Di sini tempatnya di Vila Melati Mas Serpong Di Serpong Ya di Vila Melati Mas Serpong Jadi kalau mau daftar gimana mereka? Jadi mereka datang ke sini Datang aja langsung Ke The Martial Art International Camp Nanti prosedurnya di sini ya? Betul Ada admin yang mengurus di sini Ada admin yang mengurus Jadi temen-temen kalau mau datang Ntar ya Dikasih alamatnya Siap 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 Alamatnya langsung datang sini Bagai langsung Dengan Ki Kumbang langsung Jadi terima kasih Ki Insya Allah Insya Allah Terima kasih Ini di next content Kita mau lihat koleksi goloknya boleh ya? Siap Siap Temen-temen koleksi goloknya banyak banget Dan itu golok-golok tua Golok-golok bersejarah mungkin jaman-jaman perang Ki ya? Yang kita koleksi kebetulan umur di atas 500 tahun Umur di atas 500 tahun? Belum tahu saya masih prosesnya di mana Oke buat Ki Kumbang terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih